Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube momfah rawais Halo teman-teman semua bunda-bunda semua Apa kabar nih hari ini Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan yang lagi sakit semoga Allah angkat sakit penyakitnya Amin Alhamdulillah masih bisa share lagi Masih bisa upload lagi video terbaru di youtube channel momfah rawais Semoga teman-teman gak bosen-bosen nonton video momfah rawais Yang kegiatan setiap harinya selalu berulang dan itu-itu aja ya Jadi diawali dengan aktivitas memasak ya teman-teman Tadi sebelum take video ini saya sudah masak tempe saus Ini tempe apa sih kalau saya bilangnya ya tempe saus gitu ya teman-teman Dan mau masak sayur tangkung Karena tempenya sudah selesai jadi saya pindahkan ke dalam wadah Saya pindahkan ke mangkok Dan ini tinggal nunggu si sayurnya matang aja Jadi ini adalah menu hari ini Alhamdulillah Dan tadi itu Anak-anak itu katanya pengen makan mie ya Kalau si kakak Farah itu sudah pinter gitu loh teman-teman Kalau dia pengen makan apa itu dia udah ngomong gitu ya Mama aku pengen mie Aku lapar itu dia udah bilang gitu Jadi enak gitu teman-teman Kalau adik uai siapa yang kakak makan Dia juga makasih Alhamdulillah Oke disini tadi sudah selesai masak mie nya Dan disini lanjut ini saya bumbuin dulu kangkungnya Jadi numis kangkung biasa aja ya Pakai bumbu seadanya bawang merah, bawang putih dan lada bubuk ya Terus tadi sudah di seasoning juga Sudah dikasih garam sama penyedap Nah ini saya tambahkan kecapnya Karena saya lupa tadi waktu pakaikan bumbu mie nya itu Saya kasih bubuk cabai nya gitu teman-teman Oke ini video saya ambil di pagi hari ya teman-teman Jadi ini video pagi hari sebelum saya berangkat ke sekolah Saya persiapkan dulu makanan anak-anak dan makanan orang-orang di rumah Supaya nanti saya di sekolah itu tenang ya teman-teman Anak-anak sudah makan Walaupun saya sih kalau pagi kadang gak sempat untuk sarapan Tapi saya gampang ya teman-teman bisa makan di sekolah Tapi kalau di rumah itu gak ada makanan Saya bingung ya teman-teman Pasti nanti saya pulang sekolah itu kadang anak-anak itu belum makan Karena pak suami bingung mau nyuapin dengan apa Kalau sudah kayak gini kan enak Walaupun saya di sekolah agak lama Tapi anak-anak sudah kenyang sudah makan Saya itu tenang ya Semua ibu-ibu pasti gitu ya teman-teman yang sudah punya anak Akan lebih mengutamakan anak-anak dulu Terus diri sendiri gitu Ya walaupun saya pernah Saya pernah sekilas menonton videonya Wawancara Zezkia di Amerika gitu ya teman-teman Cara parenting beliau itu Mengutamakan kepentingan pribadi dulu Kayak kita makan dulu Terus kita Ibu-ibu itu makan dulu Terus Mengurus diri terlebih dahulu Habis itu mengurus anak-anak Karena katanya Kalau kita mengurus anak-anak terlebih dahulu Posisi kita misalnya Kita utamakan makanannya anak-anak dulu Terus kita itu dalam kondisi lapar Kita akan Nggak sabaran gitu teman-teman Akan jadi marah gitu ya Banyak marahnya gitu Tapi saya sudah coba teman-teman Seperti Itu Ya memang benar ya Kalau kita Ngurusin anak-anak Dalam keadaan Kita itu lapar Kita itu belum mandi Atau kita itu Moodnya tidak baik Itu kita memang marah-marah gitu ya teman-teman Ke anak-anak Tapi kalau untuk Makan gitu Saya mendahulukan diri sendiri dulu Terus anak-anak itu kayak Nggak tega gitu loh teman-teman Saya sudah kenyang Tapi anak-anak masih lapar Ya orang tua sih beda-beda ya teman-teman Cara parentingnya Cara mengurus anaknya itu Pasti berbeda-beda ya Semua tergantung bagaimana kita Bagaimana cara kita aja Bagaimana nyamannya kita Nggak usah mencontoh orang lain Nggak usah Ikut-ikutan dengan orang lain Kalau kita rasa kita tidak nyaman Dan Lebih nyaman dengan pilihan kita Kenapa tidak ya Nah kembali lagi di video Tadi ada sedikit curhatan ya teman-teman Ya saya tuh bikin video Gini seneng ya teman-teman Di samping saya bisa share video Aktivitas harian saya Saya juga punya banyak teman Untuk curhat secara online ya teman-teman Semoga teman-teman sih Berkenan Bunda-bunda berkenan Gini dengarkan curhatan saya Oke ini sambung Di sekolah ya teman-teman Jadi disini Saya itu lagi ngawas ujian Karena kan ini bulan-bulan Ujian semester ya Dan sedikit lagi tuh Sudah masuk musim liburan Nah disini teman-teman bisa lihat Itu model lah Model ujiannya anak-anak itu Pokoknya disuruh baca soal Mereka gak baca gitu Malah ngelamun Dan nungguin jawaban temannya kayaknya Padahal kita itu para guru Buat soalnya itu Bisa sampai berhari-hari Bisa sampai berminggu-minggu Mikirin soalnya itu Yang kayak gimana Yang cocok buat mereka Eh mereka kerjakannya Cuma 10 menit dong Cuma 15 menit Kadang itu Gak sampai gitu ya Sisanya mereka buat tidur Mereka kebanyakan Gak baca soalnya Ya begitulah ya teman-teman Oke disini Lanjut pulang sekolah Saya gak langsung pulang ya Saya singgah di tempat laundry Karena kebetulan Tempat laundrynya itu di depan Sekolah Tempat saya ngajar Jadi disini Saya mau packing dulu Tapi Sebelum packing ini Saya sudah nyetrika ya teman-teman Cuma saya Saya tuh Ngerekam gitu Tapi ternyata itu Gak kesimpen teman-teman Gak ketindis Gak kepencet Untuk merekam gitu Jadinya Hasil rekamannya itu Cuma Segini aja ya teman-teman Eh content creator Cobaannya gitulah ya Biasanya Kita itu sudah Pede Ber Acting gitu Eh ternyata Gak kerekam dong Ya Sudahlah Sabar aja ya teman-teman Pasti ada yang sama Si nasibnya Dengan saya Oke maafkan Model saya Yang lesehan Kayak gini ya teman-teman Ini sebelumnya Sudah disapu Dan sudah bersih Makanya saya Packingnya di Lantai gini Ngeleseh Oke teman-teman Kayaknya Sekian dulu Video kali ini Tapi sebelum Sebelum itu Saya mau ucapkan Terima kasih Untuk teman-teman semua Yang sudah mau klik Dan nonton video ini Sampai selesai Semoga teman-teman Tidak bosan-bosan Nonton video saya ya Dan jangan lupa Dan jangan juga Keberatan Untuk dukung channel ini Dengan cara Like Comment Dan subscribe Youtube channel ini Ya teman-teman Supaya saya lebih Semangat lagi Upload video Dan semoga Youtube channel ini Bisa berkembang Bisa monetisasi Bisa seribu subscriber Seratus subscriber Amin Dan saya doakan juga Hal yang sama Untuk teman-teman Konten kreator Pemula Ibu rumah tangga Atau Profesi apapun Yang menjadi Konten kreator Seperti saya ya Oke sekian dulu Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax